Sebanyak 85 orang dan 2 jenazah warga negara Indonesia korban gempa Turki akan dipulangkan ke Indonesia. Kepulangan para WNI korban gempa Turki akan menggunakan pesawat yang membawa bantuan ke Turki pada selasa pagi ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya usai mengikuti kegiatan pelepasan bantuan kemanusiaan ke Turki dan Suria di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur selasa pagi. Menurutnya hingga saat ini terdapat 4 WNI yang meninggal dunia akibat gempa di Turki di mana 2 jenazah telah dikebumikan di Turki dan 2 jenazah lainnya dari pihak keluarga meminta agar kembali dipulangkan ke Indonesia. Selain itu sebanyak 85 WNI korban gempa juga menginginkan kembali ke Indonesia sehingga mereka akan dipulangkan dengan menggunakan pesawat yang membawa bantuan ke Turki yang berangkat pada selasa pagi ini. selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.